Pemirsa satu keluarga yang terdiri dari suami istri, anak dan ipar di Kalideres dipastikan meninggal di waktu yang tidak bersamaan. Kepolisian mengungkapkan sosok yang pertama kali meninggal dunia. Dikuti dari Dibunus.com, Kanit Krimumpolres Metro Jakarta Barat, AKP Afrilendi kembali menyampaikan informasi terkait hasil penyelidikan pihaknya. Ia mengatakan jenazah yang pertama kali meninggal ialah sepasang suami istri. AKP Afrilendi mengatakan, hal ini sebenarnya sudah terlihat dari kondisi keempat mayat yang berbeda saat pertama kali ditemukan. Ada dua orang yang mengering yang artinya sudah lama meninggal dunia. Dua mayat itu talain adalah jasad dari RG dan istrinya MG. Fakta itu diperkuat dengan keterangan hasil pemeriksaan dokter forensik yang disampaikan kepada penyidik. Sementara kondisi jasad anak pasutri itu yakni D dan paman berinisial BG masih dalam proses pembusukan. Afrilendi pun kembali menjelaskan bahwa kepolisian masih membutuhkan waktu untuk mengungkap kasus tersebut. Hasil otopsi awal menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak pula ditemukan unsur membahayakan di dalam organ dalam. Namun ada sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan penyidik saat melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Pertama tidak ditemukan stok makanan satupun dalam rumah tersebut hingga memunculkan dugaan bahwa keempatnya meninggal karena kelaparan. Namun kepolisian kemudian menemukan bungkus bekas makanan hingga struk pembelanjaan. Polisi juga menemukan semangku kapur barus yang diletakkan di atas meja makan di dalam rumah tersebut. Kapolsekalidres AKP Syafri Wasdar mengatakan dokter forensik menyebutkan bahwa kapur barus digunakan untuk menyerap bau. Namun Syafri tidak bisa memastikan apakah kapur barus tersebut secara sengaja digunakan seseorang untuk menghilangkan bau jenazah di dalam rumah tersebut atau tidak. Di sisi lain tetangga sekitar TKP mengaku ada sebuah kotak susu bayi yang ditemukan menambah misteri kematian satu keluarga itu. Namun tetangga mengaku tidak pernah melihat ada bayi di dalam rumah tersebut. Tetangga juga menyebut keluarga itu memiliki mobil sebelum ditemukan meninggal dunia. Namun kini mobil tersebut sudah tidak ada dan turut diselidiki oleh pihak kepolisian. Ada di kamar yang tengah dan di luar tanah. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP dan mayat pun kita bawa ke rumah tersebut yang kakori untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi. Ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris Jawa Toksik. Bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter. Bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-otot yang pun juga sudah mengecil. Bisa saksi ada 4. Mungkin kita akan bertambah terus. Dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga tidak ada yang menunggu dia? Ya kami sudah mencari juga. Ini dari pihak keluarga. Karena dari kakak. Satu keluarga yang terkena hanya 4. Identitasnya umurnya berapa saja Pak? Untuk mayat yang ditemukan ini dalam satu. Nama ada di kakak keluarga bahwa identitas atas nama R, RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anak ya yang perempuan berusia 42 tahun. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.